ya selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu yang ada di rumah kembali lagi kita belajar matematika bersama siapa ya masih bersama ibu Raulina disini ya belum berganti nah ibu himbau anak-anak ibu di rumah sebelum belajar pastikan sudah bangun sudah bangkit dari tempat tidurnya sudah mandi sudah serapan sudah standby di meja belajar siapkan buku dan alat-alat tulisnya yang lain nah jadi kalau sudah segar sudah kenyang pastinya sudah semangat tidak ada yang kelaparan nah mengerjakan tugas-tugasnya pun juga pasti semangat tidak ada yang bermalas-malasan oke kita masuk ke pembelajaran kita hari ini nah sebelum masuk ke materi biasanya ibu memberitahukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya setelah menonton video ini anak-anak ibu yang ada di rumah diharapkan dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang kedua menentukan hasil perkalian bentuk akar dan yang ketiga menentukan hasil pembagian bentuk akar dari sini anak-anak ibu sudah tahu materi apa kita hari ini ya nah ini dia operasi hitung bentuk akar di SD kamu sudah tahu operasi dihitung dalam matematika ada penjumlahan pengurangan perkalian pembagian perpangkatan nah disini ibu akan membahas penjumlahan pengurangan perkalian pembagian perpangkatan untuk minggu depan karena bagian-bagian perpangkatan itu banyak ya nah berikut bisa kita lihat sama-sama ada bentuk umum bentuk umum dari operasi hitung bentuk akar mari ibu jelaskan satu persatu ya yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan ya dua buah bentuk akar hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bilangan dalam tanda akar tersebut sama menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk akar dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan yang ada di depan bentuk akar ya ini dia bentuk umum penjumlahan dan pengurangan bentuk akar nah maksud kata di depan akar yaitu dia A dan B ini di depan akar atau di luar akar jadi untuk penjumlahan dan pengurangan kita satukan mereka A dan B letakkan dalam satu tutup kurung dipisahkan dengan akarnya nah menjadi A tambah B untuk penjumlahan A kurang B untuk pengurangan nah disini yang paling diperhatikan adalah kita kita memperhatikan angka yang di dalam akar harus sama baru boleh dijumlahkan atau dikurangkan untuk lebih paham simak contoh berikut ini ya baiklah imbu akan menjelaskan contoh tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar disini ada contoh ibu buat nah dua akar tiga ditambah tiga akar tiga nah disini kalau kita lihat angka di dalam akar itu sudah sama kan sama-sama akar tiga nah kalau sudah sama tadi kan syarat untuk bisa menjumlahkan itu ya harus sama nah ini udah sama berarti kalau angka yang di dalam akar itu sudah sama kita tinggal menjumlahkan angka yang di depan akar yang depan akar itu kan ada angka dua dan tiga nah nanti tinggal kita jumlahkan dua tambah tiga nah akarnya akar tiga itu kita ambil satu saja tidak usah ditambah jangan jadi akar enam ya dia tetap akar tiga nah tapi satu aja kita ambil nah dua tambah tiga ya tambahkan saja seperti biasa ya dua tambah tiga masih lima nah hasilnya menjadi lima akar tiga oke nah kalau untuk pengurangan sama juga hanya bedanya kita mengurangkan nah ini contoh untuk yang pengurangan lima akar dua dikurang tiga akar dua nah yang pertama kita lihat adalah angka di dalam akar sudah sama ini dua ini dua nah kalau sudah sama ya sudah kita tinggal mengurangkan aja 5 kurang 3 nah jangan lupa akar 2 nya juga diambil oke nah sama dengan dua akar dua oke jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini yang paling paling diperhatikan adalah angka yang ada di dalam akar itu yang pertama kali mau diperhatikan kalau sudah sama baru kita lihat angka yang di luar jadi kalau angka di luar itu boleh berbeda yang di dalam yang harus sama ya baiklah ibu akan menjelaskan contoh lain ya contoh lain kalau misalnya begini ada contoh 3 akar 8 tambah 4 akar 2 kurang 2 akar 2 nah disini kalau kita lihat 8 2 2 berbeda 8 kedua beda yang sama itu hanya ini sama sama nah bagaimana 8 nya 8 nya ini harus disederhanakan caranya yaitu kita sederhanakan nah kita sederhanakan nah kemarin sudah pernah penyederhanaan akar ya 4 kali 2 4 kali 2 karena faktor-faktor dari 8 itu faktor dari 8 itu ada 1 kali 8 terus 2 kali 4 4 kali 2 sama saja sama 8 kali 1 nah 1 tidak ya karena dia tidak berubah nanti makanya kita ambil yang yang ini 2 kali 4 atau 4 kali 2 nah kalau sudah seperti ini kemarin apa yang ibu bilang iya dipisah nah akar 4 akar 4 akar 4 akar kuadrat 4 yaitu 2 2 karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 nah ini penyederhanaan dari akar 8 berarti ya kesini kita bisa buat 3 kali 2 akar 2 nah kali ya tambah 4 akar 2 kurang 2 akar 2 nah ini dikali ke dalam 3 kali 2 jadi 6 6 akar 2 ini ngikut aja tambah 4 tambah 4 akar 2 kurang 2 akar 2 nah udah sama sama kalau sudah sama ya udah jalankan seperti biasa 6 tambah 4 kurang 2 akar 2 ya kan nah 6 tambah 4 10 kurang 2 8 ya ini lagi hasilnya ada sedikit tambahan kalau misalnya begini ada contoh gini akar 2 tambah 2 akar 2 nah kalau dia tidak ada angka disini itu artinya angka 1 ya kalau tidak ada angka jadi dia itu yang ditulis itu dimulai dari angka 2 jadi dia itu yang ditulis itu dimulai dari angka 2 kalau angka 1 di depan dia tidak ditulis makanya ini sama dengan 1 tambah 2 akar 2 3 akar 2 3 akar 2 nah perhatian anak-anak ibu sudah tahu kalau sekiranya ada soal begini nah kalau begini ya bagaimana ini tadi ada 1 ini juga 1 berarti dia menjadi 1 tambah 1 akar 3 jadi hasilnya itu ya 2 akar 3 gitu ya pokoknya ingat kalau dia tidak ada angka di depan akar artinya dia angka 1 oke itu catatan sedikit itu berlaku untuk penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian ya itu tadi contoh dari penjumlahan dan pengurangan sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian dimana bentuk umum dari perkalian dan pembagian ini masing-masing ada 2 ya ini dia untuk perkalian nah ada 2 ya tadi di awal juga sudah ibu tunjukkan dan ini untuk pembagian nah kalau di penjumlahan dan pengurangan dia angka dalam akar harus sama kalau di perkalian pembagian dia boleh berbeda ya simak contoh ibu berikut ini baiklah ibu akan menjelaskan contoh tentang perkalian bentuk akar dan disini ibu memakai bentuk yang pertama yaitu contohnya akar 2 kali akar 3 sama dengan nah disini kalau kita perhatikan angka di dalam akar berbeda-beda ya kan ada yang pertama angka 2 yang satu lagi angka 3 kalau di perkalian boleh dijalankan kecuali di pengurangan dan penjumlahan kalau di pengurangan dan penjumlahan itu dia angkanya harus sama nah kalau di perkalian bebas boleh aja makanya kita bisa memasukkan dalam satu akar nah kalikan 2 kali 3 seperti biasa kalikan tapi jangan lupa ikutkan akarnya akar 6 ya 2 kali 3 masih 6 selanjutnya bentuk umum yang kedua yaitu A akar B kali C akar D nah ini lihat nih dia beda-beda kan A dengan C posisinya di luar B dengan D posisinya di dalam berarti kita kelompokkan A kali C dan B kali D nah ini luar dengan luar dalam dengan dalam oke nah contohnya 2 akar 3 kali 4 akar 5 nah masukkan luar dengan luar nah luar dalam dengan dalam nanti ya jadi 2 kali 4 nah tutup kurung selanjutnya yang di dalam dalam akar yaitu 3 dengan 5 3 kali 5 kalau sudah seperti ini kalikan saja seperti biasa 8 akar 15 nah inilah hasilnya 8 akar 15 nah perlu anak-anak ibu ketahui apabila yang di dalam akar ini bisa disederhanakan silahkan disederhanakan tapi kalau sudah tidak bisa yaudah berarti memang itulah hasilnya baiklah ibu akan menjelaskan contoh tentang pembagian bentuk akar nah bentuk umum dari pembagian bentuk akar itu kan ada 2 disini ibu menjelaskan yang pertama terlebih dahulu yaitu akar A per akar B nah sama dengan akar A per B nah contohnya akar 12 12 akar 4 sama dengan langsung saja kita satukan akar 12 per 4 nah disini angka di dalam akarnya berbeda-beda kan tapi langsung bisa kita satukan dalam satu akar karena ini pembagian yang tidak boleh itu kalau penjumlahan dan pengurangan nah walaupun berbeda di pembagian dan perkalian ya tetap bisa langsung kita satukan nah kalau sudah seperti ini tinggal kita bagikan seperti biasa 12 bagi 4 yaitu 3 jadi hasilnya itu akar 3 nah selanjutnya bentuk umum yang kedua yaitu A akar C per B akar D nah disini yang sama-sama di depan akar atau di luar akar itu kita satukan yang di dalam akar juga kita satukan dalam satu akar saja A per B akar C per D begini ya nah contohnya 8 8 akar 15 per 4 akar 3 nah lihat yang depan akar ada 8 per 4 nah yang di dalam akar juga kita satukan 15 per 3 bagikan seperti biasa bagikan yang di luar bagikan yang di dalam sama dengan 2 akar 5 nah inilah hasilnya seperti perkalian kalau yang di dalam akar masih bisa disederhanakan silahkan disederhanakan tapi kalau tidak lagi berarti sampai disinilah jawabannya ya anak-anak ibu sekian penjelasan materi dari ibu hari ini terima kasih atas perhatiannya ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan dan ibu himbau anak-anak ibu yang ada di rumah harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas mengerjakan tugas-tugasnya dan yang paling penting harus selalu jaga kesehatan ya sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan akhir kata ibu ucapkan selamat pagi hai 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 Terima kasih.